selamat menikmati 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 lagi gitu madame terus habis itu dia bilang seperti ini ke saya Bel bahwa kamu pakai baju lengan panjang kamu tuh soalnya kalau misalkan kamu enggak pakai baju lengan panjang kamu itu kelihatan kurus banget kayak anak jalanan kayak nggak dikasih makan kayak anak kurang gizi nah disitu saya kayak ngerasa maksudnya apa nih kok kayak gini di depan banyak orang posisinya nah tapi saya nanggepinnya kayak bercandaan aja iya ya aku kurang makan nih kayak gitu-gitu cuma pada tahunnya jelek gitu ya jelek banget soalnya sebelumnya enggak pernah ada yang kayak gitu mungkin ada yang ingetin kamu nambahin berat badan itu kayak saya ya saya terima positifnya aja karena emang saya butuh nambah berat badan tapi temen saya ini sampai ngatain saya enggak dikasih makan dan lain-lain itu kan menyakitkan ya madame jadi waktu itu saya kayak nanggepinnya kayak dibuat bercandaan aja tapi setelah itu saya nangis ke temen saya yang sama-sama panitia juga terus habis itu eh teman saya udah sampai mau datengin temen saya yang ngatain ini cuma saya enggak maulah biarin dia sadar sendiri tapi ternyata temen saya ini enggak cuma kayak gini ke saya tapi ke teman-teman saya yang lain dengan alasan yang berbeda-beda saya juga enggak ngerti kenapa tapi berharapnya dia sadar aja kalau dia nonton podcast ini oke ini podcast bisa jadi media ternyata ya nanti silaturahmi ada tali kasih podcast gitu nggak apa-apa tapi dengan secara seperti itu berarti menyadarkan ke orang-orang bahwa Sobat Muda Wijaya semua disini kepada pemerintah semua bahwa insecurity itu bisa timbul bukan dari diri sendiri juga tapi juga dari orang lain ya Mas Haidaria dari bullying dari komentar kalau di sosial media akhirnya komentar netizen yang maha benar gitu ya begitu ya jadi apa yang masuk ke dalam diri kita bagaimana kita menerimanya itu juga bisa menemukan suatu insecurity kalau Rafa ada momen seperti itu kalau tentang fisik nggak ada sih kemarin oke lebih ke apa kemarin yang nyanyi itu sebenarnya kalau ST itu itu Rafa ikut paduan suara sebenarnya. Oh gitu, berarti ikut paduan suara? Enggak ikut paduan suara, tapi semakin dewasa itu kan semakin SMP, SMA itu, Rafa juga merasa, suaranya kok beda-beda, lebih jelek. Tapi juga dapat komen negatif, Rafa, kalau suaramu makin jelek. Kamu suaranya bagus tapi mending diep aja gitu. Mungkin ada komentar semacam itu yang bikin Rafa terus jadi nggak pede kalau suruh nyanyi gitu ya. Oke, nah apakah langkah-langkah anak-anak yang terus sekarang Rafa gitu, Rafa gimana? Penyembuhan mas sampai sekarang kalau suruh nyanyi masih nggak pede atau masih insecure? Masih sih. Berarti kalau saya suruh nyanyi sekarang, mau nggak? Gitu ya, masih nggak pede gitu ya. Masih kurang sih, tapi kalau mengatasinya udah agak mendingan. Gimana caranya? Kalau dulu Rafa sih meyakini dengan diri sih. Mada semua orang tuh punya potensinya masing-masing. Oke, begitu. Jadi menerima ya. Menerima bahwa ini memang saya mungkin tidak sebagus orang lain dalam hal menyanyi, tapi saya punya sesuatu yang bisa saya kerjakan. Maksudnya seperti itu. Sudah tepat belum langkah-langkah mereka ini Mas Haydar untuk mengatasiin sekuritas ini? Atau meningkatkan self-esteem mereka ini? Saya kira sudah cukup ya. Jadi bagaimana sebenarnya bisa dilihat dari misalnya prestasi akademiknya. Jadi misalnya setelah mengalami kejadian yang sangat menyakitkan gitu ya. Kita bisa lihat prestasi akademiknya seperti apa. Apakah dengan kejadian seperti itu nilai-nilai turun atau seperti apa. Kalau misalnya nilai-nilai turun itu mungkin jadi kayak tanda ini ya. Alarm gitu ya. Bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dalam. Yang dialami. Mungkin butuh pertolongan seperti itu. Tapi kalau misalnya saya lihat dari Rafa dan Belva, sepertinya sudah cukup bisa mengatasinya ya. Sudah cukup kayak menyadari bahwa saya mungkin tidak sama dengan yang disampaikan. Saya kurus atau lain-lainnya. Jadi saya kalaupun mereka menyatakan seperti itu, kita bisa tetap rebound gitu loh. Kita tetap bisa fokus lagi mengerjakan apa yang seharusnya dilakukan. Misalnya kepanitian, tetap jalan. Kita tetap bisa fokus. Saya kira karena mereka sudah bisa melakukan itu, sudah bagus. Dan mungkin yang perlu diadari adalah kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain ya. Iya bener. Tidak sepenuhnya. Mungkin ada beberapa saat kita bisa ya. Mungkin kita bisa memberikan peringatan kepada teman. Atau mungkin kita langsung confront orang tersebut. Misalnya Belva saat itu langsung saya nggak suka ngomong-ngomong seperti itu. Bisa jadi itu jadi salah satu tindakan yang membuat dia tidak lagi mengejek Belva. Tapi dalam mungkin sebagian besar orang tidak ada melakukan itu ya. Dan mungkin saat itu ya kita tidak bisa mengubah sifat dari orang. Bisa jadi ternyata kan yang korbannya gitu ya. Itu ternyata tidak hanya Belva tapi ada orang lain kan. Ya. Mungkin ada kayak sisi kepribadian. Memang dia suka mengejek orang lain. Bisa jadi orang tersebut memiliki insecurity tentang dirinya. Oh berarti bisa jadi insecure bikin orang lain insecure. Betul. Karena dia merasa insecure. Dia merasa perlu mengangkat dirinya. Gimana cara dia mengangkat dirinya dengan menjelekan orang lain. Berarti cara yang salah untuk membuat dirinya berharga gitu. Oke. Dan kita tidak bisa mengubah itu. Kita perlu mengakui ya mungkin orang tersebut memiliki persoalan sendiri. Dan kita tidak pahami. Mungkin keluarganya seperti apa. Atau memang ada sifatnya seperti itu. Kan kita tidak tahu ya. Kalau kita bisa mengambil sikap seperti itu mungkin ya lebih baik gitu ya. Tapi saya pikir kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Dan yang bisa kita kendalikan adalah respon kita terhadap ejekan tersebut. Oke. Apa yang bisa kita lakukan jangan sampai ejekan orang. Atau mungkin. Karena bukan cuma ejekannya. Nanti kalau sudah mulai jadi mahasiswa atau bekerja. Bisa jadi nanti bosmu itu memberikan kritik yang sangat pedas. Atau mungkin pas lomba juri itu memberikan kritik yang sangat pedas terhadap performance. Atau terhadap hasil karya teman-teman. Oke. Itu kan kalau kita tidak siap ya. Itu lebih berat lagi ya dari sekedar ejekan ya. Iya. Karena ini berkaitan dengan sesuatu yang kita minati. Oke. Misalnya suka menulis jurnalis. Kita kasih ke editor. Editornya kok membalikin. Draftnya kok merah semua. Ini kamu bisa nulis nggak sih? Padahal ya. Itu kan menyakitkan ya. Dan itu profesional. Ya artinya apa? Kita nggak bisa mengubah orang tersebut. Dan bisa jadi masukan yang diberikan itu bagus. Jadi kita terbuka juga ya. Dan jangan sampai perkataan orang lain. Itu kayak sampai membuat kita ciut gitu ya. Sampai merasa kita tidak berdaya. Tidak bisa melakukan apa-apa. Itu yang bisa kita kontrol. Ya. Jadi kita menyadari ada beberapa hal yang bisa dikontrol. Ada yang tidak bisa dikontrol. Kita bisa mengontrol bagaimana kita merespon. Dan bagaimana kita terus rebound ya. Rebound kayak kembali menerjakan berprestasi. Atau kayak sekolah. Atau kayak berprestasi yang lebih lah. Jadi mungkin itu ya. Apa saja mungkin di level anak SMA ini. Apa saja yang bisa dilakukan. Mereka untuk. Karena kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Kita harus bisa mengendalikan reaksi kita. Bagaimana sebaiknya anak SMA itu bereaksi. Atas sesuatu yang membuat mereka insecure. Jadi ada beberapa cara. Misalnya bisa ke social support. Teman ya. Jadi setelah ada peristiwa diejek. Ke temannya kan. Misalnya ke contohnya Belva. Teman itu bisa memberikan security. Mereka merasa aman. Bahwa Belva merasa bahwa. Meskipun dia mengalami sebuah kesulitan. Ada orang yang care terhadap dia. Teman. Misalnya itu orang itu. Mungkin ada beberapa teman. Mereka lebih prefer ke teman. Tapi ada beberapa orang. Mereka mungkin tidak suka ke teman. Tapi ke ibu. Atau ke bapak. Atau ke paman. Atau siapa. Jadi social support itu satu. Kalau perempuan memang lebih banyak. Mungkin social support dari teman gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau laki-laki tidak seperti itu juga. Ada juga laki-laki yang mereka lebih social support. Tapi ada yang mereka menyendiri. Mereka melakukan apa lagi. Misalnya mereka bermain game. Nonton film. Itu salah satu bentuk healing mereka. Game itu berarti tidak selamanya buruk ya. Oh tidak. Ada yang eduk game edukatif. Oke oke. Jadi misalnya. Tapi mungkin kita perlu menyadari bahwa kita melakukan itu secara sadar. Oke oke. Jadi saya sedang mengalami ujian gitu ya. Sudah diecek. Atau saya mendapat kritik yang pedas dari guru. Atau dari editor. Saya merasa sangat sedih. Apa yang saya lakukan? Saya Netflix. Nonton Netflix. Self healing nya itu berbeda ya. Ada yang nge-game. Ada yang Netflix. Ya saya main game. Sabit itu main game. Atau saya main gitar. Kalau saya kan main gitar. Oke. Saya main gitar. Terus ya setelah main gitar saya merasa lebih baik. Nah jadi bagaimana kita menyadari ketika kita mengalami sebuah hal. Kalau kita perasaannya seperti apa. Gimana kita sebagai orang yang bisa mengendalikan perilaku kita. Itu berusaha untuk mengubah emosi kita. Atau mengubah kondisi ini. Biar tidak selalu sedih. Ya kita melakukan hal-hal yang menyenangkan. Menampangkan. Makan-makir. Kalau sekarang kan nggak makan-makannya. Tapi ya mungkin ya. Atau mungkin telpon teman-teman. Telpon teman-teman. Sehingga itu bisa menetralkan. Atau membuat kita merasa lebih baik. Kadang-kadang dengan kita komunikasi dengan seseorang. Itu kan membuat kita merasa bahwa ada yang mendengarkan. Itu cukup membuat kita itu merasa nyaman. Daripada sendirian. Jadi ya. Kalau memang caranya berinteraksi dengan orang silahkan. Kalau misalnya caranya adalah main game. Main gitar. Atau makan. Ya. Monggo. Asal makannya jangan berlebihan ya. Semuanya jangan berlebihan. Game nya juga jangan berlebihan. Oke. Nah. Tuh. Udah dapet pencerahan berarti ya. Gimana caranya aku bisa self healing ketika aku merasa insecure gitu. Mungkin sobat mendojain di rumah juga udah. Oh ternyata begitu. Nah. Masalahnya ini. Kadang ada anak yang merasa bahwa. Aku itu gak punya bakat apa-apa. Tidak bisa diterima sama siapapun. Dan. Aku tuh sebenarnya bakatnya apa sih. Itu apa yang harus dilakukan. Tahan dulu Mas Haidar. Tahan dulu Belva dan tahan dulu Rafa. Nanti setelah itu kita break dulu sebentar. Ketemu lagi di Namce Podcast. We talk about us. Ya. Pada pembahasan sebelumnya. Kita sudah bilang. Bicara tentang insecurity pada masa remaja. Dan terakhir kita bahas bagaimana. Jika ada seorang remaja. Masa-masa SMA ini merasakan bahwa. Dirinya sama sekali. Tidak berharga. Atau insecurity nya itu pada level. Yang benar-benar parah gitu. Dan tidak bisa. Merasa benar-benar. Aku tuh. Apa sih yang berharga dalam diriku. Dan aku tuh siapa gitu. Biar bisa diterima oleh orang lain. Bagaimana. Bagaimana Mas Haidar untuk mengatasi itu. Kadang-kadang persoalannya itu. Apalagi mungkin sekarang tuntutannya kan. Tinggi-tinggi ya. Misalnya tuntutan orang tua. Tuntutan siswa juga. Saya harus jadi. Anak yang seperti apa. Jadi orang tua juga. Anak. Siswa harus jadi seperti ini. Harus reks satu. Harus masuk kedokteran UGM. Ini kan tuntutan ya. Dan mungkin. Yang terjadi adalah. Mungkin anak. Atau orang tersebut. Tidak menganggap. Kompetensi yang dimilikinya itu. Cukup bagus atau tidak. Karena yang dia pikirkan adalah. Tuntutan-tuntutan. Dari dirinya. Dan dari orang tuanya. Sebenarnya. Ya. Mungkin kita. Harus lebih ini. Bersyukur aja. Dengan misalnya. Kemampuan. Jadi lebih ke. Menyadarkan diri. Atau sadar. Terhadap. Apa yang kita miliki. Dan kita terima. Kita tidak perlu. Menjadi. The best. Jadi mungkin itu. Menurut saya. Ada kayak. Tuntutan untuk anak saya. Harus menjadi the best. Harus jadi ranking satu. Harus masuk UGM. Itu kan sebenarnya. Sebenarnya. Itu. Apa sih. Artifisial gitu loh. Sebenarnya. Lebih penting. Salat imawatu. Oke. Harus seperti agama. Atau mungkin berbuat baik. Iya. Sama manusia. Itu kan. Hal yang bisa kita lakukan. Mudah. Tapi memang. Itu tidak dilihat banyak orang gitu. Iya. Jadi mungkin. Kita harus. Menyadari. Bahwa. Kadang-kadang. Tuntutan-tuntutan itu. Bisa kayak. Mengaburkan. Apa yang sebenarnya penting gitu. Oke. Dan mungkin. Ketika orang yang. Tidak secure itu. Sebenarnya adalah. Dia merasa. Tidak bisa. Mencapai tuntutan. Dari dirinya. Dan orang tuanya. Dan sebenarnya itu. Dia merasa. Sangat tidak secure. Karena. Masalah insecurity. Bukan terjadi. Hanya pada orang-orang. Yang biasa. Kadang-kadang. Itu juga terjadi pada orang. Yang sangat. Berprestasi. Oke. Bisa jadi. Itu terjadi. Dan. Misalnya orang-orang yang stress. Mungkin mereka. Kesedihan yang berlebihan. Depresi. Itu. Jangan dianggap. Orang yang tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak bisa bermain musik. Tidak pintar. Atau. Tidak punya. Apa ya. Kemampuan yang luar biasa. Ada juga. Yang mereka memiliki semuanya. Kalau kita. Mereka sudah kaya. Sudah. Berprestasi. Bisa musik. Sudah dapet sekolah yang paling bagus. Tapi tetap. Itu. Tidak membuat mereka. Terus. Bisa luput. Dari depresi. Atau. Gangguan psikologis. Jadi ini. Sepertinya masalah persepsi aja. Jadi harus mengubah persepsi ya. Dari yang. Kita harus. Me. Apa ya. Me. 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 Kewati tuntutan orang lain. Tapi kita harus melihat bahwa. Sebenarnya hal yang terpenting adalah diri kita sendiri. Apakah kita sudah jadi orang baik. Apakah kita sudah melakukan apa yang kita senangi atau tidak. Seperti itu. Begitu. Jadi apa ya. Yang sederhana sederhana. Ini kalau dari saya ya. Saya lebih santai ya. Yang sederhana sederhana. Bukan berarti. Berprestasi itu buruk ya. Tidak. Ya. Cuman kalau misalnya kita tidak. Sudah. Kalau kita sudah pada tahap. Yang benar-benar merasa down gitu ya. Kita harus mengubah persepsi itu. Ya. Pada akhirnya. Apa sih. Itu. Kita tetap berbakti sama orang tua. Kita tetap ngaji. Atau kita tetap mungkin kayak. Bersedekang pada agama yang lain. Ya. Itu kan hal-hal yang bagus juga. Ya. Betul. Mungkin tidak terlalu dipertimbangkan. Ya. Mungkin tidak punya penghasilan yang tinggi. Malah itu lucu. Kadang-kadang. Negara yang tidak kaya. Mereka bisa mencari kebahagiaan. Itu bukan dari kekayaan gitu. Ya. Jadi. Kadang-kadang kita lupa. Dengan adanya tuntutan yang sangat banyak. Dan memang. Era sekarang. Memang tuntutannya. Tuntutannya tinggi ya. Apalagi milenial ya. Atau mungkin. Apa. Gen Z. Ya. Ini udah generasi. Z ya. Udah. Udah. Benar-benar lah. Iya. Itu kan tuntutan juga kan. Pada akhirnya itu. Apalagi kemarin ada. Awkarin umur 23 tahun beli hotel gitu ya. Hahaha. Itu udah merupakan suatu pensapaian ya. Aku udah 20. Udah. Besok umur 23. Ngapain ya. Nah itu. Jadi ada pikir kayak gitu kan. Dan itu kembali lagi ke. Membandingkan diri. Jadi. Apakah kita. Hidup kita itu. Akan selalu. Hanya. Membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Saya pikir itu yang gak sehat ya. Iya. Kalau misalnya kita membandingkan diri itu. Untuk prestasi itu. Bagus ya. Itu membuat kita memperbaiki diri itu bagus. Tapi kalau itu. Menjadi kayak semacam obsesi. Sampai kita. Menjadi. Insecure. Sampai kita jadi sedih yang berlibat. Berlebihan. Itu saya kira ya. Yang kurang baik ya. Dan ya kita harus lebih analistis aja. Orang yang berhasil. Kaya raya jadi CEO. Itu. Persentasenya sangat-sangat kecil gitu. Iya. Sangat-sangat kecil. Jadi kita jangan menganggap bahwa semua orang itu bisa seperti itu. Oke. Nah kita semuanya memiliki kompetensi. Memiliki kebaikan. Saya pikir ya itu yang penting sih. Ya kita bisa jaga diri. Jaga orang lain. Kalau saya sih lebih ke survival ya. Jadi apa yang membuat kita menjadi manusia ya. Kita bisa menjaga diri. Kita bisa menjaga orang lain. Karena nanti akhirnya kan jadi orang dewasa. Punya tanggung jawab. Bisa nggak ngurusi keluarga. Bisa nggak ngurusi anak. Itu kan berarti kan ngurusi nyawa orang. Iya betul. Padahal kan mungkin orang kan menganggap itu remeh kan. Ibu rumah tangga juga nggak keber karir. Atau misalnya bapak rumah tangga. Nggak bekerja. Mungkin itu dianggap seperti sepele. Padahal itu mereka ngurusi nyawa. Iya betul. Nah itu kan mungkin kalau kita mengacu pada tunturan orang lain. Jadi oh jadi super kaya. Kan kita jadi tidak menghargai hal-hal yang menurut saya lebih penting. Itu berkaitan dengan hidup. Ada dalam diri kita ya. Oke jadi begitu ya Rafa dan Belva ya. Jadi stop insecure teruslah bersyukur. Jadi bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan berpikir lagi bahwa sesungguhnya sesuatu yang tuntutan-tuntutan pencapaian-pencapaian orang lain itu ekspektasi lebih tepatnya mungkin ya. Ekspektasinya itu tidak harus sama seperti orang lain. Jadilah diri kalian. Mungkin ada teman kalian yang disanjung-sanjung karena prestasinya selangit sampai mereka juara nol mungkin ya. Karena udah habis juara satunya jadi juara nol dalam bidang apa gitu. Tapi ternyata mereka nggak hormat sama orang tua. Bisa jadi. Tapi kalian yang mungkin dianggap biasa-biasa saja oleh orang tua lain. Tapi orang tua kalian tuh sayang banget sama kalian. Karena kalian mau ngambilin mereka minum ketika mereka lagi makan. Atau kalian bisa menghargai mereka lebih daripada mereka yang berprestasi. Bisa jadi seperti itu ya Mas Haidar ya. Jadi oke ya. Sobat muda Wijaya di rumah juga. Oke kuncinya adalah stop insecure teruslah bersyukur. Jadi ayo ditingkatkan lagi rasa syukurnya. Supaya kalian lebih bisa menerima diri kalian yang apa adanya. Menerima diri kalian itu seperti apa. Dan ketika kita sudah bisa menerima diri kita. Kita akan bisa bergaul dengan baik ya dengan yang lain begitu ya Mas Haidar ya. Nah jadi tadi saya tertarik dengan kata itu berpengaruh terhadap nanti ketika dewasa. Seberpengaruh apa sih proses pendewasaan mereka ketika mereka merasa insecure. Sampai nanti entah itu berpengaruh ke karir mereka atau ke masa depan mereka. Seberapa besar pengaruhnya Mas Haidar? Jadi mungkin kalau misalnya insecure nya itu sudah masuk ke kejala-kejala psikologis. Sehingga itu kemudian membuat dia tidak bisa bekerja. Itu kan sangat mempengaruhi karir. Atau misalnya insecurity itu membuat dia depresi. Sehingga tidak bisa menyelesaikan sekolah menjadi persoalan. Jadi kalau misalnya konteksnya seperti itu ya memang perlu dapat penanganan psikologis ya. Untuk melihat sejauh mana insecurity ini mengarah ke kecemasan, ke depresi. Kalau misalnya cuma insecure biasa itu wajar aja. Dan saya kira sebagian besar orang mungkin bisa mengatasinya sendiri. Tapi ya kita perlu hati-hati dengan mereka yang memang sangat rentan. Sangat rentan kan bisa jadi faktor dari keluarga atau dari lingkungan. Kita kurang tahu kita juga perlu menyelidiki ya. Itu kenapa? Kalau memang seperti itu, itu memang butuh pertolongan profesional ke psikolog. Seberapa besar pengaruhnya proses-proses mereka dan menghadapi insecurity ini terhadap perkembangan mereka nanti. Karir mereka, masa depan mereka. Kalau misalnya yang seperti tadi kan memang butuh pertolongan. Tapi kalau misalnya yang umumnya ya mereka tetap bisa berkarir. Mungkin yang perlu ditekankan kalau misalnya untuk SMA itu ya. Jadi kira-kira minatmu dimana karir. Ya kalau bisa ada bayangan. Kira-kira mau jadi apa gitu ya. Apa pengen jadi kayak YouTuber atau pengen jadi akademisi atau apa. Sehingga bisa disiapkan dari sekarang. Misalnya skills apa saja sih yang dibutuhkan sekarang. Misalnya pengen jadi marketing. Marketing untuk Instagram atau marketing untuk YouTube. Kan itu butuh skills-skills. Atau pengen jadi YouTuber kan butuh editing skills. Video editing skills. Nah itu beberapa hal yang bisa dilakukan dari SMA. Sehingga ketika sudah mulai kayak kuliah. Itu skill semua itu udah terlatih gitu loh. Jadi saya pikir pada akhirnya itu ketika dunia kerja ini. Kan persaingan sangat tinggi ya. Pada akhirnya kan siapa sih yang expert. Siapa sih yang memiliki skill yang berlebih. Kalau bagi saya yang expert itu siapa yang tekun mendalami sebuah bidang. Jadi misalnya dari sekarang memang suka bikin kayak tutorial make up. Kalau misalnya mulai dari sekarang. Misalnya lima tahun ke depan. Kamu udah bisa video editing. Kamu udah semakin canggih ini. Atau misalnya main gitar. Atau main yang lain. Jadi. Apa yang bisa disiapkan sekarang. Sehingga besok pas karirnya ya kamu jadi lebih. Lebih mudah untuk terserap dalam pekerjaan. Public speaking ini juga penting. Public speaking. Bagaimana kita bisa menyampaikan gagasan itu secara meyakinkan. Secara jelas. Itu tidak mudah. Kadang-kadang kita juga takut kan. Namun insecurity kita karena kita tidak terbiasa ngomong di depan. Boom. Nah. Terus apakah artinya. Oh ya saya terima aja. Ya. Gak seperti itu gitu. Karena dalam dunia pekerjaan itu sangat penting gitu loh. Iya. Dan ketika wawancara kerja kamu bisa gak ketika wawancara menyampaikan. Aspirasi mau menyampaikan kayak solusi dari permasalahan. Permasalahan. Kalau tidak bisa ya. Susah kan bisa dapat pekerjaan. Terus apa leadership. Jadi kayak kepanitiaan. Itu sangat penting. Kerja sama tim. Menangani konflik. Misalnya tadi ada konflik dengan teman panitia gitu ya. Mungkin ada yang tidak setuju. Ada ketua panitia yang bilang seperti ini. Sekretaris bilang seperti ini. Kamu harus gimana. Itu kan konflik ya. Ya harus terbiasa dari sekarang. Dan saya pikir teman-teman di SMA 6 banyak ya. Kegiatannya. Dan memang itu perlu dapat pengalaman seperti itu. Agar ketika mencari pekerjaan. Itu lebih siap lah. Dan apa ya. Kalau hanya fokus akademik. Ya itu cuma pinter aja gitu. Hafalan atau seperti apa. Tapi untuk teamwork. Leadership. Itu kan dapatnya kan di luar kelasnya. Jadi itu yang perlu dibentuk. Nah untuk skill-skills yang penting seperti itu. Itu kita harus mengambil resiko. Jadi jangan. Apa ya. Jangan takluk pada insecurity nya. Jangan sampai. Oh karena saya nggak bisa ngomong. Saya terus nggak ngomong. Coba di. Cari forum-forum. Kita bisa latihan. Apakah itu kayak latihan pakai bahasa Inggris. Atau apa. Bahasa Inggris juga sangat penting sekarang ya. Jadi. Ya itu. Ada beberapa resiko. Atau ada beberapa. Mungkin sumber. Sumber. Sumber insecurity. Itu sebenarnya bisa dibentuk. Kalau dibentuk dari sekarang. Ya dihitung 5 sampai 10 tahun kemudian. Mungkin udah nggak jadi insecurity lagi. Oke. Tapi kalau kita tunda. Sampai besok pas kita mau lamar kerja. Kan udah telah. Oke. Gimana Belva dan Rafa ini. Ada tanggapan? Boleh? Kalau ingin disampaikan. Atau penjelasan dari Mas Haidar ini tadi. Gimana? Jelas. Jelas ya. Jadi kalian udah bisa. Oh ya. Apa yang harus saya lakukan seperti ini. Dan ada satu pertanyaan terakhir ini. Sebelum kita akhiri. Mereka sudah paham apa yang harus mereka lakukan. Tapi itu tadi. Insecure bisa datang di luar dari diri mereka. Sebenarnya siapa saja yang berperan untuk mengatasi insecurity anak-anak ini. Mas Haidar. Selain dari diri mereka sendiri dan teman-temannya mungkin. Siapa saja yang berperan? Ya lingkungan sosial ya. Oke. Jadi satu memang pribadinya. Kemudian temannya. Teman. Tadi misalnya ada kejadian sesuatu bisa ke temannya. Orang tua. Orang tua. Penting ya orang tua ya. Sangat penting. Karena ya bagaimana misalnya. Kadang-kadang kalau orang tua misalnya ada. Mereka mengalami kejadian. Persoalannya. Misalnya dia habis dibully di sekolah gitu ya. Apakah anak tersebut akan cerita ke orang tua atau tidak? Jangan-jangan malah orang tuanya ikut ngebully. Bisa jadi seperti itu. Nah Bapak Ibu yang sedang meneraksikan 6C Podcast. Jangan lantas ketika anaknya dibully langsung ikutan ngebully. Bisa membantu mereka bisa mengatasi ya. Jadi jangan sampai orang tua itu berperan dalam melemahkan. Iya. Atau meningkatkan insecurity. Iya. Jadi ya sebisa mungkin ya anak tersebut bisa semakin kuat. Karena kan dunia kan susah ya. Maksudnya kritik. Itu kan selalu ada di kerjaan. Kita tidak bisa menghindari itu ya. Kita tidak bisa menghindari itu. Kita tidak bisa menghindari kritik. Jadi sebagai orang tua kita mempersiapkan anak kita. Jangan kayak membuli dia. Sebisa mungkin kita membuat dia semakin kuat secara psikologis. Dan membantu dia bahwa ya itu gak apa-apa. Misalnya dia menangis apa kita nanti bilang. Kamu kok nangis gitu aja nangis gitu. Mungkin ada respons seperti itu kan. Tidak boleh seperti itu ya. Nah kan kita bahwa ya gak apa-apa. Tadi kenapa cerita. Terus ya anaknya kalau sudah mulai bisa menceritakan apa yang dia usahkan. Itu sudah bagus. Oke. Jadi jangan dianggap apa ya. Jangan sampai saya lebih mau ceritakan teman daripada orang tua gitu ya. Iya. Jadi orang itu harus bisa menjadi tempat pertama mereka untuk mengadukan sesuatu ya. Jadi bahu pertama untuk bersandar Ci bahasanya. Karena soalnya kita kan orang itu kan perilaku kita. Terpengaruh oleh apa yang dilakukan orang lain. Oke. Kalau misalnya kita tidak bisa dekat sama orang tua. Kita lebih dekat sama teman. Orang tua gak bisa mengkontrol apa yang dilakukan temannya. Iya betul-betul. Syukur-syukur kalau itu baik. Tapi kalau misalnya itu tidak baik. Atau tidak sesuai dengan mungkin idealisme atau nilai-nilai orang tuanya. Di situ bisa clash. Iya. Jadi itu pentingnya membangun dukungan yang baik dengan anak. Iya. Sehingga mereka bisa terbuka. Dan tapi ya mereka bisa menjadi sesuai dengan yang diharapkan lah. Dan berfungsi. Iya takutnya gitu ya. Semoga tidak ya. Semoga kayak teman-temannya juga baik. Tapi itu kan resiko. Iya. Atau ketidakpastian yang mungkin bisa kita kendalikan sebenarnya. Sebagai orang tua. Selain orang tua guru juga. Guru. Karena anak kan juga mereka menghabiskan. Ya mungkin di pandemi gak ya. Ya karena di pandemi ya. Anak-anak. Jadi itu guru ngomongnya sama layar kosong buat saya. Iya sama. Saya juga gitu. Tapi kalau dalam kondisi yang biasa. Siswa berinteraksi dengan guru. Oke. Misalnya ada kejadian bullying seperti itu. Apakah sekolah bisa memfasilitasi. Iya. Atau apakah sekolah malah mendukung bullying tersebut. Dengan tidak melakukan apa-apa. Itu kan juga kayak konteks sekolah. Jadi misalnya aturan dari sekolah seperti apa sih. Terhadap bullying. Terhadap orang-orang yang suka mendorong kegiatan. Apa ya. Berita-berita yang nakal. Kalau memang kebijakannya sudah bagus. Ya berarti bagus. Tapi kalau tidak. Ya berarti bisa jadi membiarkan aja. Iya. Itu cukup kayak memiliki dampak yang buruk. Mungkin kepanjangannya. Nggak tapi bagus. Salah menarik ya. Jadi anak-anak juga sudah mendapatkan pencerahan ya. Kayak Rafa dan Belva dan Sobat Muda Wijaya semua di rumah ini. Ya begitu. Bincang-bincang kita tentang insecure. Jadi kuncinya adalah. Stop insecure teruslah bersyukur. Gitu ya Mas Haidar ya. Dan untuk para orang tua di rumah mungkin seperti yang tadi Mas Haidar bilang bahwa jangan mengambil jarak dengan anak dan tetap menjadi orang pertama yang bisa menjadi tempat teman bicara anak-anak remaja. Ya itu tadi pembahasan kita seputar insecure yang sudah kita kupas habis tentang insecure. Bagaimana dari A sampai Z dan apa saja yang harus dilakukan oleh kita lingkungan kita dan orang tua. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir. Mas Haidar sangat terima kasih untuk Mas Haidar. Rafa gimana ya. Mencerahkan ya. Oke sangat mencerahkan. Belva juga. Terima kasih atas kehadirannya pada episode kali ini. Untuk Sobat Muda Wijaya semua yang ada di rumah. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Tetap di Namce Podcast with Tal Kebaras. Terima kasih telah menonton!